Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukra lillah Solatan wa salaman ala rasulillah Pemirsa seiman seakidah Dimanapun anda berada Muhammad bin Ali bin Atiyah al-Harisi Yang terkenal dengan nama Abu Talib al-Maki Dalam kitab Kutul Kulub Beliau menjelaskan Wa iza ahabballahu azzawajallan abdan Istakmalahu fil auqatil fadilah Vi afdolil a'mal Yusibahu afdolul sawab Wa iza makata abdan Istakmalahu fi afadilal auqat Bi aswa'il a'mal Liyo do'i falahu sayyat Apabila Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai seseorang Dia membimbing orang itu Di waktu-waktu mulia Dengan sebagus-bagus amal Agar Allah memberinya balasan Sebagus-bagus balasan Namun apabila Allah subhanahu wa ta'ala Membenci seseorang Allah membuat orang itu Di waktu-waktu mulia Beramal Sejelek-jelek amal Agar bertambah banyak dosanya Sebagai orang beriman Ketika ditanya Apakah engkau cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sudah barang tentu kita menjawab Saya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Namun apabila pertanyaannya dibalik Apakah Allah subhanahu wa ta'ala mencintaimu? Abu Talib memberikan penjelasan Tentang tanda orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu Allah membimbing orang itu beramal Di waktu-waktu mulia Sebagus-bagus amalan Agar Allah memberinya balasan Sebagus-bagus balasan Berbicara waktu mulia Ini sudah berada di depan mata Bulan Ramadan Sebagai bulan mulia Bulan yang penuborkah Rahmah dan ampunan Dimana orang yang beriman Beramal di bulan mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan pahala Berlipat ganda Rasulullah s.a.w. bersabda Kodja'akum syahrul ramadona Syahrul mubarak Iftaradallahu alaikum siyamah Tuftahu fihi abu'abul jannah Watulaku fihi abu'abul jahim Watughalu fihi syayatin Fihi laylatun khairun min alfisah Man hurima khairuha Fakod hurim Telah datang kepada kalian Bulan Ramadan Bulan yang diberkahi Bulan diwajibkan kepada kalian Berpuasa di dalamnya Dalam bulan mulia itu Terbuka pintu-pintu sorga Tertutup pintu-pintu neraka Dan dibelenggu para setan Pada bulan mulia itu Terdapat satu malam Yang lebih baik dari seribu bulan Barang siapa tertegah Melakukan kebaikan pada bulan tersebut Maka dia tidak akan mendapatkan Segala macam bentuk kebaikan Hadis keliwayat Imam Ahmad Al-Nasai dan Bayhaki Ibn Rajab Hambali berkata Sesungguhnya sampai usia seseorang Sehingga bertemu dengan bulan Ramadan Adalah keberkahan hidup Termasuk orang yang diberikan imatan yang besar Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang dicintai Allah Manakala Ramadan datang Amal ibadah yang dilakukan Meningkat dibandingkan Dengan bulan-bulan yang lainnya Puasa di siang harinya Beramal di malam harinya Menghidupkan malam-malam Ramadan Salat tarawih Salat uitir Salat tahajud Dan berbagai macam Kebaikan lainnya Ramadan kali ini hadir Sungguh berbeda Dengan Ramadan tahun-tahun yang lalu Dimana Ramadan kali ini Kita diuji Dengan datangnya Wabah menular Virus Corona Sehingga saat ini Baik di masjid maupun musyola Khususnya di kota-kota besar Tidak terdengar di telinga kita Kadarus Al-Quran bersahut-sahutan Solat tarawih berjama'an Dan syiar dakwah keagamaan Virus Corona saat ini menyebar Sudah sungguh sangat mengkhawatirkan Dengan bertambahnya pasien positif Dari hari ke hari Dengan meningkatnya zona merah Di berbagai daerah Oleh sebab itu Menjaga diri dari kemudorotan ini Mesti kita lakukan Rasulullah SAW bersabda Firo minal majizum Firo roka minal asad Larilah engkau dari penyakit menular Penyakit pusta Sebagaimana engkau lari dari sinyah Hadis lewat Bukhari Maka Mari kita menjaga jarak aman Menghindari dari kerumunan dan keramaian Selalu menjaga kebersihan Terutama tangan Memakai masker ketika berjalan Dan membatasi diri Dengan beribadah di rumah saja Dalam kaedah fikih dijelaskan Darul mafasid muqoddamun Ala jalbil masolih Menolak bahaya itu Lebih diutamakan Daripada mendatangkan kebaikan Oleh-oleh dibawa dari kota Medan Ada bis kota Membawa buah kelapa Oleh karena korona sudah sangat mengkhawatirkan Please da di rumah saja Pemerintah yang berbahagia Dimanapun anda berada Dengan terhentinya terawih bersama Baik di masjid maupun musyallah Khususnya di kota Bukan berarti Ibadah kita terhenti begitu saja Mari kita tetap beribadah Di rumah saja Rasulullah SAW bersabda Apabila seorang hamba Sakit Atau melakukan perjalanan jauh Maka dia dicatat Pahala Sebagai kebiasaannya Ketika dia mukim Ketika dia sehat Hadis Surat Buhuri Al-Hafis Ibn Hajar Al-Asqolani Dalam kitab Patuhul Bari Mencerahkan hadis ini Hadis ini berlaku Untuk orang yang melakukan ketaatan Dan ia terhalang untuk melakukannya Padahal dia sudah berniat Jikalau tidak ada yang menghalanginya Tentu pasti ia lakukan Pasti ia rutin mengerjakannya Apa maknanya Meskipun kita solat di rumah Yang sebelumnya kita rutin berjamaah Baik di masjid dan musholah Namun terhalang oleh Kena wabah korona Kita tetap dicatat oleh Allah SWT Mendapatkan pahla Orang yang solat di masjid Dan di masjid Masalul bayti Lazi yuzkarullah fih Wal bayti Lazi la yuzkarullah fih Masalul hayi wal mayid Perbedaan rumah Yang sering digunakan untuk zikrullah Ingat kepada Allah Dengan rumah Yang tak pernah untuk zikrullah Adalah seperti perbedaan Orang hidup Dengan orang mati Buah delima manis rasanya Buah mentimun Ditanam tepi sawah Hikmah dari virus korona Biasa jadi makmum Ini jadi imam di rumah Marilah Kita meraih kecintaan Allah SWT Dengan mengisi waktu-waktu mulia Di bulan mulia Bersama keluarga Kita terangi Rumah dengan cahaya solat Dan Al-Quran Mudah-mudahan Keluarga kita Senantiasa Dilimpahkan Sakinah Barkah Dan rahmah Dari Allah SWT Berfakir Ila rabihil ghaupur Muhammad Ali Mohon maaf Atas segala kesalahan Dan kehidupan Mudah-mudahan kita berjumpa Di lain kesempatan Wallahu mu'afiq Ila aku amin tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semua amalan Ramadhan Hadirmu anugerah Dari Sang Maha Rahman Denganmu beribu-ribu Dosa dihapuskan Semua amalan Dilipat gandakan Bagi umat Rasulullah Ramadhan Malammu lebih baik Dari seribu bulan Dengan hadirmu juga Diturunkan Al-Quran Malam kemuliaan Malam itu pun juga Penuh dengan ampunan